Intro Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Brunan Factor, UFC 300 telah usai Dimana salah satu pertarungan pembuktian apakah fighter lama, semuanya mampu mengalahkan semua fighter pendatang Khususnya di kelas layuwe ini, punya deretan top 5 yang sangat legendaris Dimana sepeninggalan Habib Nurmagomedov selalu ada nama Charles Oliveira, Dustin Poirier, dan Justin Geji Bahkan nama Dustin dan Justin sudah ada sejak Habib masih bertarung Nah, baik Justin maupun Dustin telah membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan fighter lama kecuali usia mereka sendiri nanti Dimana hal itu dimulai oleh Justin Geji, dimana Rafael Vizif sempat dianggap calon juara di masa depan berkat skillnya di atas rata-rata Tapi untuk menjadi juara harus berhadapan dulu melawan fighter top 5, yaitu Justin Geji Namun rupanya fighter lama masih terlalu tangguh bagi para fighter pendatang, dimana Rafael Vizif dibuat babak belur Lalu Benoit Sandeni, walaupun dia adalah mantan tentara khusus sekalipun dan punya rekor mengerikan Tetap tidak mampu menembus beton yang begitu kokoh di kelas layuwe Dimana sebagai fighter lama, Dustin Poirier benar-benar menghancurkan Benoit Sandeni Bahkan hanya dalam 2 ronde saja Dan sekarang harapan terakhir UFC menciptakan fighter muda yang berbakat, yaitu Arman Sarukian Untuk mampu bersaing di masa depan, namun harus berhadapan dengan top 5 yang sangat legendaris Namun sayangnya, Arman harus berhadapan dengan mantan juara yang sempat dominan Siapa lagi kalau bukan Charles Debron Olivera Suatu ujian yang sangat berat, pasalnya walaupun belum melancar bahasa Inggris Olivera sudah terlanjur sangat amat dicintai para fans Bahkan dicintai oleh para fans dari Amerika Serikat itu sendiri Sake menghiburnya Olivera Justin Geji memang fighter paling menghibur saat ini Tapi itu hanya soal power Tapi Olivera tidak hanya power, tapi juga skill lengkap, daya juangnya, dan jiu-jitsu-nya Bahkan saking cintanya fans kepada Charles Olivera Saat Arman Sarukian berbicara, langsung disurakin Tapi sebelum bahas Olivera, ada beberapa yang harus dibahas Terutama kemenangan para fighter Brazil lainnya Karena menurut gue, event ini milik fighter Brazil Karena mungkin tidak adanya fighter muslim yang bersedia untuk bertarung di UFC 300 Sehingga mungkin UFC memenuhi fighter Brazil Dan rupanya tidak hanya money event saja, rupanya fighter Brazil membuktikan bahwa mereka sangat superior Hal itu dimulai dari sang mantan juara kelas 5-wake Siapalik kalau bukan division Vigredo Yang sudah sangat ramat nyaman di kelas barunya, kelas bantam wake Setelah membuktikan double-down debutnya di kelas ini Yaitu dengan mengalahkan top 10 kelas ini, yaitu Rofon Factor yang akrab dipanggil Viggy ini menang via keputusan juri Namun lucunya, setelah menang dari top 10 Viggy justru diberi lawan dari jajaran no ranking Yaitu Cody Garbrand Ya walaupun Cody adalah mantan juara Tapi Cody bukan no love lagi Tapi kini no ranking Dan rupanya benar saja Pertarungan ini sangat tidak imbang Dimana Viggy menyelesaikan Cody hanya dalam 2 ronde saja Via submisi dengan teknik rear naked choke Berikutnya mantan juara UFC dari kelas wanita Juga dari Brazil Yaitu Jessica Andrade Setelah sudah sangat lama tidak juara Jessica mengalami penampilan yang naik turun Dan kini Jessica membuktikan bahwa dia belum selesai Dimana Jessica mengalahkan Marina Rodriguez Dengan angka yang sangat tipis Yaitu via split decision Factor berikutnya Yaitu Renato Moicano Berhasil meraih kemenangan knockout pertamanya dalam karirnya Yang gue rasa ini efek daya tarik bonus yang sangat besar Dari UFC Yaitu 5 miliar rupiah Karena jalan turner yang sebelumnya diunggulkan Dan dipredisikan bahkan menang via knockout Karena memang itu adalah keahliannya Justru jalan turner yang kalah via knockout Yaitu tepatnya kalah via TKO Dimana Moicano Sempat ambruk di ronde pertama Lalu bangkit di ronde kedua Dan men-take down jalan turner Dan terupanya groundnya jalan turner sangat ramat lemah Bahkan bukan hanya groundnya yang lemah Tapi daya jungnya juga Sangat lemah Dimana ketika di ground end point Jalan turner tidak bisa melawan sama sekali Hingga digentikan oleh wasit Dan karena kemenangan luar biasanya ini Moicano menuntut UFC untuk memberikan bonus kepadanya Faktor berikutnya di kartu prelims Yaitu Diego Lopez Yang dalam 2 kemenangan beruntun via knockout Bahkan semuanya di ronde pertama Melanjutkan rekornya menjadi 3 kemenangan beruntun via knockout Hanya dalam 1 ronde Bahkan tidak sampai 90 detik pertarungan Dan kita lanjut di pertarungan yang kita tunggu-tunggu Antara Charles Oliveira dan Arman Sarukian Di ronde pertama Oliveira sempat unggul Karena Arman terjatuh Lalu Oliveira melakukan standing gyutin chok Namun akhirnya lepas Dan posisi berbalik keadaan Dimana Oliveira di ground end point Dan sempat ada pelanggaran Dimana Oliveira menendang kepala Arman Tapi untungnya pertarungan tetap dilanjutkan Di ronde kedua Benar-benar milik Arman Sarukian Seperti prediksi gua Arman akan sangat berani Mengajak Oliveira di pertarungan bawah Dan Oliveira sebagai ahli jiu-jitsu Dan memang bulat versus jiu-jitsu Sehingga Oliveira tetap berusaha mengunci Arman Tapi Arman begitu kuat daya juangnya Sehingga Arman terus menyerang dengan big elbow Sehingga warna rambut Oliveira berubah jadi merah Di ronde ketiga Gua harap Oliveira bakal seperti saat melawan Michael Chandler Di ronde kedua Tapi sepertinya energi Oliveira sudah habis Karena dikontrol Arman Sehingga terlihat Oliveira tidak agresif sama sekali Oliveira tidak melakukan pressure Oliveira tidak mengejar pertarungan satu siku Sedangkan Arman terus mengincar takedown Hingga Oliveira kena takedown Sehingga Oliveira kembali dikontrol Hal ini membuktikan bahwa Untuk bisa menang dari Oliveira Harus dengan menang dominasi Bukan menang penyelesaian Walaupun Arman pernah bilang Saya akan menyelesaikan Oliveira dalam satu ronde Gua rasa itu cuma gimmick Untuk mengecoh strategi Oliveira Karena gua yakin Arman akan bermain seperti matis gemrot Yaitu main dominasi Dan benar saja Dengan hampir unggul selama dua ronde Arman cukup mendominasi Oliveira di ronde ketiga Tidak perlu menang finish Tapi rupanya Oliveira yang begitu licin Bisa membalikan keadaan Dimana Oliveira sempat mengeluarkan lidahnya Tapi sekali lagi Daya juang Arman gak main-main Arman gak mau tap sama sekali Dan terus bergerak Untuk meyakinkan wasit Bahwa Arman masih hidup Dan pertarungan pun selesai Dan rupanya hasilnya speed decision Dimana Arman dinyatakan menang oleh kedua juri Dan Oliveira pun pulang dengan kekalahan Nah apakah omongan gua terbukti Bahwa ini adalah akhir karir Oliveira? Nah itulah rekap singkat dari Urban Fighter Pertarungan mana lagi yang mesti gua bahas? Silahkan terus di kolom komentar ya Sekian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax